Perhatian, video ini mengandung aktivitas berburu, tidak cocok untuk penonton sensitif apalagi untuk animal lovers Hari yang dinanti telah tiba, 7 Desember 2019 Saya sangat bersemangat sekali hari ini Karena saya akan mengikuti event tahunan para penghobi senapan angin atau bediler seluruh Kalimantan Timur Jadi teman-teman, di event ini seluruh penghobi senapan angin akan berkumpul untuk melakukan silaturahmi Ataupun untuk menunjukkan skill mereka dalam berburu ataupun dalam hal menembak target Saya akan berangkat dari kota Balikpapan ke acara event tersebut di kota Buntang sejauh 200 km Yang akan ditempuh sekitar 6 jam perjalanan dari kota Balikpapan Saya akan berangkat bersama rombongan klub berburu saya, yaitu Saudara Hunting Balikpapan atau SHB Jadi saya akan menuju master point dahulu untuk berkumpul bersama teman-teman dan akan berangkat menggunakan mobil Ada pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan Nah, itu dia yang ada di benak saya teman-teman Jadi saya akan minum Antimo dahulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Tapi bukan berarti saya lemah ya Karena saya tidak ingin sampai sana malah tidak jadi berburu Sebelum melanjutkan perjalanan Kami akan menunggu kawan kami yang dari arah sepaku Jadi kami akan singgah dahulu di kilometer di gelapan Sambuja Nah, dia namanya Donnie Dan kita akan segera berangkat menuju Samarinda Hmm, nampaknya betul Sedia payung sebelum hujan Dan sekarang cuacanya hujan teman-teman Dalam perjalanan ini kami sampai di Samarinda pukul 17.30 Dan ini adalah jembatan Sungai Mahakam Waduh, nampaknya di Samarinda maaf, teman-teman Jadi perjalanan kita bisa lebih lama dari yang kita duga Alhamdulillah, pukul 11 malam Kami sampai dengan selamat di Marangkayu, tempatnya di Santang Ilir Setelah sampai sana, kami langsung menuju ke Panitia Untuk melakukan registrasi dahulu Karena besok pagi akan diadakan perlombaan berburu Hama Tupai Jadi, poin yang terbanyak akan menang teman-teman Setelah melakukan proses registrasi di Panitia Kami akan bersenang-senang dahulu malam ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Tiga! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati jadi di belakang tadi ada sekitar 2 ekor tupai kita monitoring dulu lokasinya karena dia sedikit sulit ya soalnya dia berada di bawah kita tidak boleh menembak datar atau ke bawah takutnya mengenai teman kita yang lain jadi kita tunggu kita monitoring dulu sampai tupainya naik ke atas pohon sementara kita masih dapat 3 poin namun kita belum menemukan jackpotnya ya yaitu tupai yang taringnya panjang jadi kita masih akan mencari lagi tupai yang kita inginkan yaitu tupai taring dan tentu saja sebanyak-banyaknya karena jumlah poin juga dihitung jumlah pendapatan buruan kita oke kita berburu lagi ya teman-teman kita mendapatkan satu buruan lagi tupai cukup besar ini baunya seperti tupai sih tapi ini tupainya giginya masih pendek ya jadi masih belum ketemu target kita yang sesungguhnya jadi kita masih akan mencari lagi oke mari kita lanjutkan oke teman-teman tadi saya nimpak di atas pohon kelapa sana dan hit ya kena satu tadi ayo kita cari dulu ya teman-teman ternyata ini tupainya gak tau disini ini bekas darahnya sepertinya headset ya kena kepala ya lumayan kita masih akan lanjutkan perburuan lagi kita bawa targetnya oke ini tadi yang di batang pohon kelapa tadi tampaknya headshot lagi tadi saya dua kali shoot ya satunya sebelah sana dan saya bedik kepalanya cuma saya belum tau apakah itu titiknya vital kenanya atau tidak soalnya cukup jauh tadi saya menembak kita akan cari yang sebelah sana dulu kita dapat lagi lemaknya pas leher ya oke lumayan nampak poin lagi kita spot hunting saya sebenarnya cukup seru namun harus tetap berhati-hati karena banyak warga yang sedang panen kelapa sayang sekali karena cuaca kurang mendukung maka hunting hari ini harus kita sudahi oke teman-teman karena cuacanya kurang mendukung ya sekarang masih jam 9 sebenarnya masih ada waktu sekitar 1 jam lagi untuk berburu namun melihat kondisi cuaca yang semakin gelap maka kita sudahi dulu hunting hari ini dan kita akan kembali ke mobil untuk menuju ke basecamp sementara itu kita mendapatkan 5 ekor di sini ditambah lagi 3 ekor yang kita dapatkan di sawit-sawit tadi ya jadi poin hari ini untuk saya sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 8 ekor dan nanti akan dikumpulkan dengan kelima teman kita tadi semoga saja hasilnya cukup untuk mendapatkan poin dan mendapatkan poin terbanyak agar mendapatkan hadiah oke mari kita jalan ke mobil dulu untuk menuju ke basecamp oke teman-teman video kali ini kita akhiri karena acaranya sudah selesai dan acara terakhir adalah kita siangi buruan berupa tupai dan beberapa burung terbubur dan kita bisa lihat teman-teman kita yang sedang membersihkan buruan kita selamat menikmati oke teman-teman oke teman-teman tadi acaranya perlombaan menembak target atau metal seluit karena tim kita tidak ikut jadi kita hanya menonton setelah acara tembak target tersebut maka acara hunting camp ceria 2019 sudah selesai dan kami akan kembali kebalik papan untuk mengolah hasil buruan kita yang sudah kita siangin tadi oke terima kasih akhirnya kami kembali ke kota balik papan karena acaranya telah selesai selamat menikmati sekian video kali ini semoga dapat menghibur teman-teman semua jika teman-teman suka silahkan klik tombol like dan jika ada saran dan masukan silahkan komen di bawah dan jika ingin melihat video saya selanjutnya silahkan klik tombol subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati